oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita kali ini akan memanfaatkan ya limbah kardus akan kita buat seperti ini kotak-kotak packingnya kotak packing yang nantinya jadinya tampak rapi dan lebih indah ya ketika kita packing sesuatu seperti ini ini nah ini ini kan lumayan bagus ya kalau kita terima paket bentuknya seperti ini sepertinya ya kesannya berharga gitu ya Oke kita ambil seperti ini ya kardus yang sudah tidak terpakai kardus apa saja yang penting masih bagus dan masih tampak kokoh ya sudah masih kaku kemudian kita buka seperti ini ya Nah kemudian kita potong-potong dengan ukuran tertentu ini ya eh saya akan ambil contoh ukurannya ini adalah kita buat 7 ya lebarnya 7 seperti ini kita potong-potong seperti ini menggunakan cutter dan penggaris logam ini nah ini yang contoh yang sudah kita potong-potong lebar dari ya dari kardus yang sudah kita potong ini adalah 7 cm ini saya ambil contoh ya nanti teman-teman bisa disesuaikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan nah ini tadi lebar 7 kemudian panjangnya adalah ini kira-kira 33 cm saja karena nanti masih ada lebihnya untuk kita rapikan kita potong ketika kita nanti membentuk kotak seperti yang tampak tadi ya dan ini sudah jadi banyak sekali nih teman-teman kita potong kalau nanti ini kita nah ini variasi ya minimal panjangnya se-33 itu karena kita nanti akan nih akan membuat kotak Hai dengan ukuran tujuh kali tujuh kali sepuluh ya kayak kita tandai dulu seperti ini teman-teman sisi kiri kita ambil 10 cm ya kemudian yang ukuran berikutnya adalah 7 cm ini nah kemudian kita gores saja kita gores nih kita gores sepanjang ukuran tadi yang 7 cm 10 cm tadi hanya pada lapisan yang luarnya saja Oh ini silau nih hahaha geser sana geser sini ya udah oke oke yang penting kita nanti faham caranya kita gores saja ya bagian yang luarnya saja jangan sampai putus ya teman-teman ya kita gores saja set seperti ini jadi nanti kita seperti ini kita bisa lipat seperti ini nah oke ya biarkan biarkan seperti ini dulu yang ini tujuh 10 cm panjangnya nah oke kemudian emm ini yang satunya ya bagian yang kedua adalah kita karena ini kita akan membuat kotak 10x7x7 maka disini kita ambil tiga setengah dulu kira-kira ya tiga setengah senti oke tiga setengah senti kira-kira oke kemudian kita ambil karena tadi yang luar adalah 10 maka disini ini kita ambil sembilan setengah saja ya karena ini akan jadi bagian dalamnya nanti ini sembilan setengah ya teman-teman karena saat kita estimasinya adalah setengah senti itu adalah tebal dari dua kardus nanti tebal dua kardus ketika di apa dibungkus itu kan pasti akan memiliki ketebalan yang lebih setelah 10 kita ukur lagi 7 cm jadi tadi tiga setengah 10 tiga nah ini nanti yang sisanya ini akan kira-kira juga tiga setengah oke sekarang kita gores seperti yang pertama tadi ya kita gores hanya bagian lapisan yang atas saja ya seperti tadi tidak sampai terputus karena nantikan akan kita lipat seperti ini biar rapi lipatannya oke kemudian kesini 10 9 setengah tadi Oke kita lipat begini kemudian yang kesini 7 cm 7 cm tadi kita ukur karena ini bagian dalam adalah 6 3 per 4 atau 7 kurang seperempat nah ini yang ini kita garis lagi seperti ini kita lipat juga oke ini bagian kedua untuk nanti yang bagian dalam nah kita kita lipat nanti akan seperti ini ya ini kita goreng sedikitnya teman-teman ya karena agak kepanjangan oke ini nanti untuk bagian dalam nih ya bagian dalam Oke sekarang kita mulai rangkaikan seperti ini nah caranya tahap hal seperti ini dulu kita mal dulu begini ya kita mal yang bagian sambungan itu dapat yang yang 7x7 ya 7x7 kita siapkan isolasinya nah seperti ini pegang kemudian kita isolasi saja ya kalau teman-teman punya step plus bisa juga ya step plus yang khusus ini lebih cepat setek-setek tapi ini kalau kita lakukan seperti ini aja nanti sudah kuat ya hasilnya sudah kuat karena kita nanti berlapis-lapis ya memang ini lumayan agak ribetnya agak panjang prosesnya tapi sebenarnya kalau sudah terbiasa ini cepatnya teman-teman cepat sekali saya biasa mengerjakannya cepatnya yang penting sudah ada bahannya tuh lebar 7 cm kali 33 cm ini tadi nah seperti ini oke kemudian kita lipat seperti ini keduanya nah ini sudah sudah ada gambaran berbentuk kotak nih ya oke kemudian kita isolasi lagi untuk mengunci di bagian sisi yang luar ini ya oke ini masih agak panjang kita kurangi dulu oke kita kurangin kemudian kemudian nah yang sisi satunya biarin dulu ya teman-teman karena belum belum jadi nanti takutnya malah kurang ya kalau langsung dipotong sekarang ya sekarang kita ah siltip ya kita apa namanya ya kita lakban ya kita lakban seperti ini dulu ya pakai lakban yang lebarnya berapa nih satu senti ya karena ini kan untuk tahap awalnya untuk pengerjaan awalnya seperti ini Oke ya cukup Hai kemudian sisi selain lainnya kita lakukan hal yang sama ya biar terkunci oke ya ini nanti kita akan baik letakkan bagian lainnya yang di dalamnya ini karena ini kan saya ambil contoh nanti untuk packing jam tangan ya jam tangan yang biasanya kalau nggak dapat kotak itu kita sering mendapatkannya hanya di bungkus plastik saja ya di apa babel wrap itu aja ya aman tapi penampilannya sepertinya kurang nah ini kardus sudah memadai teman-temannya meskipun yang bubble wrapnya kurang tidak terlalu banyak nah tapi ini lumayan kuat karena emang kardus kan sudah di setting untuk packing ya sejak sudah sejak lama Oke sekarang kita potongnya ini oke nah jadilah ini ini kotak kita seperti ini kita sempurnakan dulu yang sisi belakangnya ini belum disolasi tadi takut lepas nah ini udah jadi nih kotak kita ini mau di siapa misalnya kita mau packing cenderamata ya kita jual online cenderamata nah ini kita bagi air ini kalau mau kita buat packing jamnya jam tangan maka di kita ambil lagi ini yang lebarnya 6,5 ya kali berapa nih tampak ya oke oke nah kita tandai lagi ya ini tadi Hai ham kali Oke 17 kalau salah ya 17 ya berarti nanti yang tengahnya ini akan sepanjang sekitar kira-kira 9 setengah senti ya 9 setengah senti kemudian kita sisi kiri dan kanannya itu akan kita lipat ke bawah membentuk seperti apa bangku ya seperti bangku yang ini nanti ini gunanya untuk apa namanya menahan jam tangan agar tidak terkoncang untuk tempat dudukkan jam tangan yang akan kita packing seperti ini dulu kita lebatnya oke nah ini nanti masuk di dalam kotak ini ya di dalam box kemudian kita kita rapikan dulu biar nanti masuknya ke kotak atau ke box ini pas ya kalau sudah seperti ini kita gunting sisi ini nah tidak semua ya kira-kira setengah lebih dikit kemudian bersilangan sebelah sini juga dipotong seperti ini ini gunanya nanti untuk menjepit apa namanya nah ini jam tangan ini ah seperti ini kita oke kita jepit seperti ini tapi sebelumnya jam tangannya kita ala apa nanya kita bungkus dulu ya bagian casingnya bagian cari casesnya bagian saksesnya ini kita bungkus dengan beberapa secukupnya cukupnya saja nah ini lumayan menghemat ya nah seperti ini karena memang yang riskan adalah bagian mesin ini ya kita isolasi biar tidak terlepas nanti ketika sudah dalam perjalanan nah seperti ini oke sekarang kita pasangkan kita jepit kesini ke ke bagian yang sudah kita buat tadi ya nah seperti ini kemudian di kita paskan dulu nah ini yang bagian ujungnya kita apa namanya kita kaitkan ya kita kaitkan yang bagian strap tali jamnya ini oke sebaik mungkin serapi mungkin nah oke kita tegak seperti ini kemudian kita masukkan ke dalam kok box yang sudah kita buat tadi oke hati-hati pelan-pelan nah ini pas sekali nih teman-teman dan ini posisi dia ini sekaligus mengunci dan membuat permukaan apa namanya box ini jadi semakin kokoh ya karena semacam siku dia akan menyiku jadi ketika agak ditekan itu dia lebih kuatnya lebih kuatnya ya yang penting tidak sampai di tekan dengan beban yang beratnya ya nggak mungkin juga ya pasti teman-teman kita bagian ekspedisi akan sangat paham itu ya sangat berhati-hati geng kemudian kita kunci kita apa lakban lagi seperlunya tidak tidak perlu juga yang dengan lakban yang terlalu besar yang dua setengah in tidak perlu untuk bagian ini cukup dengan lakban yang kecil ini saja begini ya oke oke nah sudah tampak persegi bagus nah kita siapkan eh plastiknya plastik packingnya ini saya gunakan yang ukuran berapa nih teman-teman bisa lihat ya pokoknya nanti kalau untuk box kotak ini pas ya meskipun nanti kita lipat sedikit nanti teman-teman untuk ukuran ini bisa disesuaikan ya jadi enggak harus ukuran ini mau ukuran yang lebih besar juga bisa kalau adanya yang jelas tidak yang terlalu kecil kalau lebih kecil ya enggak mungkin nggak bisa masukkan Oke nah ini masih ada lebih dikit sebaiknya kita lipat seperti ini teman-temannya kemudian kita isolasi juga biar rapih jadi kesannya paketnya ini memang eh ya berharga ya kalau kemasannya ya packingnya rapi itu menunjukkan ya memang memang berharga gitu kan paketnya itu nah tak kunci-kunci begini biar lebih mudah ya tidak apa-apa ini kalau kita terbiasa ya ini sangat cepat teman-teman ini sengaja saya tampilkan dengan slow motion lah ya bertahap tapi kalau saya biasa mengerjakan langsung ya paling berapa menit sudah ya dan hasilnya pun ya lumayan bagus untuk sebuah paket ini kalau seperti ini ya lumayan lah ya bagus menyenangkan orang yang menerima paket seperti ini akan senang beda kalau misalnya paketnya hanya berupa gulungan plastiknya seperti bungkus cabai kita beli jam tapi dibungkus seperti bungkus cabai kita waduh rasanya ini jamnya ini bener nggak nih ini seperti ini ya nggak apa-apa ya bagi anda ini bukan-bukan hanya jam ya nanti ukuran kotaknya ini boxnya silakan teman-teman sesuaikan ya ukurannya dengan kebutuhan teman-teman ya pokoknya apa cara membuatnya seperti itu ya cara membuatnya seperti itu nah ini misalnya alamatnya ya nanti kertasnya kita sesuaikan kita sesuaikan mau seperti ini juga boleh tapi nanti kita harus tutup semuanya ya apa namanya kita tutup dengan lakban semuanya biar kertasnya tidak terkena air nanti kalau suatu saat misalnya kena hujan ya dalam kondisi yang darurat tetap amannya kita anggap aja seperti ini ya alamatnya ya toh nantikan sama bagian teman-teman ekspedisi akan di apa di print dengan yang lebih bagus lagi Oke sekarang kita tutup ya kita tutup dengan lakban yang lebarnya dua setengah ini ya seperti ini selain melindungi cepat alamat ya lingkaran apa lakban ini dua setengah ini akan memperkuat paket juga semakin kokoh ini kemudian kita balut juga sisi yang satunya melingkar ya dan ini akan akan menambah kuat jadi apa tadi dalamnya akan hanya kita lakban-lakban kecil nah sekarang ini lumayan kokoh Oke ini kalau misalnya hanya dilempar-lempar saja seperlunya ya ini insyaallah aman ya kecuali kalau dibanting-banting mungkin ya Oke ya baik seperti ini ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati